Pria itu menyentuh tubuh gadis itu. Dalam sekejap mata, lukanya sembuh. Tunggu saja tiga hari dan gadis itu akan bisa kembali ke keadaan semula. Namun ayahnya tidak tahu apa-apa dan hanya ingin menikahkannya. Ibu tirinya ingin dia menikah dengan orang bodoh. Menurut ibumu dia terlihat bagus, dia sangat cocok untuknya. Ya, dia terlalu naif. Beruntung pria itu datang tepat waktu, dia bilang dia setuju untuk menikahinya. Semua orang tertawa dan berkata dia gila. Anda hanya seorang penipu yang berkeliaran. Dan buru-buru menikahi lemming kami. Karena uang, dia pam, aku bukan demi uang atau ketenaran. Saya suka nuwaktuyet, tapi nuwaktuyet awalnya sangat cantik. Saya hanya butuh pengobatan. Pasti bisa pulih, dia, cantik, persis seperti katak yang jelek dan kental. Apakah kamu buta? Gadis itu memintanya untuk segera membawanya pergi. Namun ibu dan anak yang kejam itu tidak mau. Harus mempermalukannya. Anda lihat orang malang yang bahkan tidak mampu membeli 10 koin. Membawamu ke bawah jembatan? Dan, lihatlah lem. Belikan adikmu sebuah vila di Dinho. Hanya negara yang iri. Bu, aku juga ingin menjalani hari-hari yang baik. Sayangnya, dinonaktifkan seperti ini. Jika tidak, kamu bisa datang ke rumahku untuk bekerja sebagai pembantu. Ada juga kandang anjing untuknya di sana. Kandang anjing bisa dibiarkan di sana untuk hidup sendiri. Jika nuwaktuyet masih hidup, dia harus tinggal di vila di Dinho. Sebuah vila, tak lama kemudian, dibeli oleh orang terkaya bernama Tam. Meskipun Anda berpura-pura, Anda harus sedikit mirip. Penipu ini, tidak ada televisi di rumah. Bagaimana dia tahu, siapakah Tam Fantam? Anak laki-laki itu tidak mau memperhatikan mereka, jadi dia meraih tangan gadis itu dan pergi. Nuwaktuyet kembali ke ayahnya. Ayah, seorang anak mengawinkan seekor ayam dengan seekor ayam dan seekor anjing dengan seekor anjing. Bahkan di bawah jembatan, Anda harus mengikutinya. Siapa tahu, mungkin aku memang ditakdirkan seperti itu. Ayo pergi. Tiga hari kemudian adalah upacara pertunangan untuk Lem dan aku. Juga demi ayahku, aku mengizinkan kalian berdua untuk berpartisipasi. Ini juga memberi Anda kesempatan untuk melihat dunia itu. Jadi sampai jumpa tiga hari kemudian. Mereka tidak tahu, dia cukup kaya untuk menyaingi negaranya. Pengobatan supranatural, bahkan Tam Fantam pun harus berlutut meminta kerjasama. Bang Tan Long pun harus tunduk. Dia membawa gadis itu ke vilanya untuk berobat. Set. Tuan Diep, semuanya sudah siap. Dua orang bisa langsung pindah. Penyakit putrimu, dalam beberapa hari saya akan membantunya. Terima kasih Santo. Terima kasih Pak Diep. Keluarga Ta Direktur Ha Mulai sekarang, mereka akan menjadi pemilik villa ini. Anda harus melayani dua tamu terhormat dengan baik. Jika ada kesalahan, saya akan menyalahkan Anda. Ya, tiga hari berlalu, dia membawa istrinya ke upacara. Sehingga orang yang menghina istrinya harus membayar mahal. Kakak perempuan, apakah Anda terbiasa berada di bawah jembatan? Aku hanya bersikap sopan, aku tidak menyangka kalian berdua benar-benar datang. Taukah Anda berapa biaya menginap di Tan Hai Hotel? 99.999 Ingat kalau nanti makan, piringnya harus dijilat sampai bersih. Dalam hidup ini, mungkin hanya kali ini saja. Aturan ini bersifat sementara, jika Nuwok Tuyet suka memakannya kapan saja. Jangan bergosip lagi, jika Lem dan aku tidak bertunangan. Keduanya bahkan tidak bisa memasuki pintu Hotel Tan Hai. Berhentilah berdebat. Selamat hari, bisakah kamu diam? Ayah. Menantu laki-lakiku yang berharga. Anda akhirnya tiba. Hari ini adalah hari pertunangan aku dan Nunu. Mengapa hantu ini datang? Sial. Tuan Muda Lem, jangan marah. Biarkan aku mengusir mereka. Anda telah mendengar, Tuan Muda Lem menyuruh kalian pergi. Dakah yang mampu menghancurkan pernikahan ini? Tinu, baik atau buruk? Dia adalah adik iparku. Mengapa kamu mengatakan itu? Tuan Muda Lem adalah menantu kita yang baik. Bagaimana bisa penipu itu membandingkannya? Hari ini adalah hari yang membahagiakan. Melihat Nuwok Tuyet seperti itu pasti akan membuat orang takut. Kalau bicara penampilan, harusnya mereka berdua. Diep pam. Oke, ayo berangkat. Sekarang saya akan membiarkan kalian melihat betapa cantiknya Tiada Taranya. Mengapa upacara pertunangan keluarga Lem begitu kasar? Lem Tam Giang, tidak nyaman bagi Nuwok Tuyet untuk mengambil tindakan di sini hari ini. Biarkan aku menjadi sepertimu selama beberapa hari lagi. Ayah, kamu akan melihatnya untuk waktu yang lama. Orang bodoh ini menikah dengan hantu itu. Lepaskan tabirnya. Tinat, jangan kasar. Mulai sekarang, semua orang akan menjadi keluarga. Beri mereka 500 yuan dan biarkan mereka makan di luar. Tetap saja kamu pintar, kalian berdua harus segera berterima kasih kepada Tuan Lem. Simpan 500 yuan ini. Mengapa penipu ini kurang memiliki kesadaran? Aku malu sekali, Paman Lem, dia suami kakak perempuanku. Saya akan meminta maaf atas namanya. Ternyata itu dari pedesaan. Tidak masalah. Berdiri saja di satu sisi dan hadiri upacaranya. Ritahu juga mereka di sana-sini. Selama Anda tidak melepas cadar, itu tidak sedap dipandang. Siapa yang Anda sebut tidak enak dilihat? Hei, jangan malu-malu. Ayahku setuju untuk mengizinkan kalian menghadiri upacaranya, apalagi yang kamu inginkan? Seperti yang saya katakan tadi, siapapun yang jahat harus pergi. Yang harus pergi ada dua orang. Tinggalkan dia, Pam. Saya tidak ingin mempermalukan diri sendiri. Yo pergi. Itu benar. Jika ingin melihat jamur payung, pulanglah dan tutup pintu untuk menontonnya. Nuok tuyet, aku percaya padamu. Sekarang coba wajahmu. Wajahmu. Empat keluarga besar di Tanhai, Tietulang tiba. Tietulang, musuh keluarga Diep juga terlibat. Selamat kawan, umurku empat tahun. Selamat, telah menikahi istri yang begitu cantik. Berbohong tanpa berkedip, apakah ini termasuk istri yang cantik? Siapa kamu? Berani berbicara berlebihan lagi. Tuan Tiet, jangan perhatikan dia. Ini menantu baru kami, baru pindah ke kota, tanpa ada budaya apapun. Anda sampah, berapa lama Anda ingin menimbulkan masalah? Patua, ini menantumu, dia bahkan tidak peduli. Diep pam, hari ini adalah hari yang membahagiakan. Jangan mempersulit ayah, saya membiarkan Nuok tuyet melepas shalnya, yang membuatnya tampak semakin malu. Orang ini adalah Tuan Enham, kan? Saat ini, kedua keluarga Enham Lem akan menikah. Saya khusus membawa kontraknya, untuk pemakaman Tan Hai. Agar kedua keluarga bisa berkembang bersama. Ini adalah renovasi anggaran tanpa batas. Benar, konon kontraktornya adalah orang terkaya di Tuong Kin, Tam Van Tam. Saya juga menggunakan kekuatan luar untuk mendapatkan kontrak ini. Diep pam, lihat, ini kesenjangan kelas. Tuan Tia di sini memberi kami berdua kontrak Tam Van Tam. Lu kembali menatap tangannya yang kosong dan meminta uang. Bu, mengapa banyak bicara dengannya? Orang miskin seperti itu bahkan tidak bisa memberi hadiah. Bukankah dia bilang dia kenal Tam Van Tam? Atakan padanya untuk memberi kita hadiah. Cukup, Diep Pam adalah suamiku. Aku tidak akan membiarkanmu mempermalukannya. Setelah bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku melihatmu marah. Itu juga karena suami tidak berguna yang tidak tahu harus berbuat apalagi selain selingkuh. Setidaknya dia menyembuhkan wajahku. Sangat cantik, Nuwok Tuyet. Anda, kamu akhirnya pulih. Enham Nuwok Tuyet sangat cantik. Enham Tin Nu tidak memiliki apapun yang luar biasa. Nuwok Tuyet. Ini benar-benar kamu? Tahun-tahun ini, saya menderita. Ini kamu, Kak, di mana saya bisa mendapatkan facelift? Saat berjalan, berhati-hatilah agar wajah palsu Anda tidak terlepas. Kaulah yang memperbaiki wajahmu, Anda. Jika sudah sembuh, pria tua, jangan biarkan Nuwok Tuyet menikah dengan pria malang ini. Temukan pria muda kaya dan nikahi dia. Benar sekali, dengan tampilan Nuwok Tuyet itu. Di antara empat keluarga besar kami memilih sendiri. Saya berumur empat tahun, saya memiliki seorang putra yang sedang tumbuh dewasa. Benar, benar, benar. Jadi kami bertiga benar-benar satu keluarga. Dia, Pak, membantu saya menyembuhkan wajah saya. Kalian ingin menikahkanku? Menurutmu aku ini apa? Nuwok Tuyet, ini semua demi kebaikanmu. Masa depan apa yang saya miliki dengan pria malang ini? Anda lihat, Tuan Tia. Anda bisa seenaknya mengambil kontrak Tamfantam. Apakah itu hanya kontrak Tamfantam? Hanya perlu satu kalimat untuk membatalkan. Wah, orang terkaya di Tuwongkin, Tamfantam, tak pernah menutupi wajahnya. Jika pengecut ini ingin melihat. Enakkah dari kata-kata Anda yang dapat membatalkan kontrak ini? Orang-orang bodoh, berani sombong di depan empat keluarga besar. Empat klan besar. Dalam beberapa hari, kalian akan hancur. Bukan sekedar kontrak. Berani memprovokasi empat keluarga besar cukup berani. Bisakah Anda menghubungi Tamfantam ke sini untuk mencobanya? Tamfantam, dalam waktu 5 menit harus tiba di Hotel Tanhai. Lagi, terakhir kali, bukankah kamu menelpon Tamfantam untuk memberimu vila? Alhasil masih tidur di kolong jembatan? Tamfantam sebenarnya memberi kami sebuah vila. Nuwok tu yet, bukankah kamu bodoh? Bagaimana Tamfantam bisa mengetahui penipu ini? Saya tidak berbicara omong kosong. Tiga hari ini saya tinggal bersama Diep Pam di sana. Dinding luarnya bata merah, begitu masuk pintunya akan terlihat kristal besar. Sebelumnya, ketika saya hendak membeli rumah di Dinho, mengunjungi vila, memang dekorasinya seperti itu. Mereka baru saja online untuk melihat gambar? Tinu, ada sesuatu yang saya tidak tahu. Untuk menjamin privasi, vila di sana melarang fotografi. Bagaimana kalian melihat vila itu? Sertifikat modal terdaftar lebih dari 10 juta berhak untuk dikunjungi. Sederhananya, vila itu adalah Tamfantam yang berlutut dan meminta saya menerimanya. Jangan terburu-buru, keponakan. Tapi jangan terpengaruh oleh penipu ini. Tepat ketika saya mengenal Direktur Real Estate di Dinho. Sekarang saya memanggilnya ke sini dan langsung mengeksposnya. Tihah, sekarang kamu datang ke Hotel Tanhai, aku mencari sesuatu untukmu. Dasar sampah, tunggu saja sampai terekspos. Emas asli tidak takut api. Diep Pam, berhentilah keras kepala. Minta maaf dengan cepat. Maaf. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Ayah, kenapa kamu tidak percaya pada Diep Pam? Tamfantam lah yang menginginkan Diep. Nuwok Tuyet, tidak perlu menjelaskan kepada katak di dasar sumur. Apa yang mereka tahu untuk katakan? Sangat bagus. Kakak perempuan, sampah ini mengganggu upacara pertunanganku dengan Tuan Muda Lem. Dan bahkan menajiskan keluarga besar. Menceraikannya, jika tidak, jangan ganggu keluarga Enham lagi. Benar, benar, Tuan Lem, Tuan Tiet. Nuwok Tuyet akan menceraikan si idiot ini. Apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan kita. Dia yakin, kami juga menghargai rasa terima kasih. Jika ada yang disalahkan, salahkan saja Nuwok Tuyet karena menikahi orang yang salah. Menikah dengan orang yang salah? Keputusan terbaik saya adalah menikahi Diep Pam. Dia menyembuhkan saya, sehingga saya bisa menjalani kehidupan normal. Kak, apakah kamu ketagihan tidur di bawah jembatan? Seperti yang saya katakan, Vila Noh, satu Nuwok Tuyet terpaksa tinggal di sana. Satu-satunya tempat yang layak untuk Nuwok Tuyet adalah Istana Kerajaan Tuongkin. Semakin banyak anak ini berbicara, dia menjadi semakin berlebihan. Istana Kekaisaran Tuongkin, adalah penguasa dunia bawah. Disinilah tentara ditempatkan. Wah, izinkan saya memberitahu Anda apa itu biksu berwajah besi. Kami empat keluarga besar, empat puluh klan besar yang dikumpulkan menjadi satu tidaklah cukup. Grandmaster berwajah besi itu sangat baik sekarang, mengapa saya tidak mengetahuinya? Direktur H dari Din Ho tiba. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa berpura-pura. Lihat bagaimana saya mengeksposnya. Empat keluarga, Tam Gia, Direktur H, orang malang ini bilang dia pemilik vila nomor satu. Tahukah kamu, memang benar kita pernah bertemu sebelumnya? Saya berkata, Direktur H, Anda harus melihat lebih dekat. Pernahkah kamu melihatnya? Pernahkah Anda bertemu dengannya? Tidak yakin, sepertinya cukup familiar. Tapi hari itu gelap, Tam Fantam memberitahuku. Vila nomor satu berganti pemilik baru. Saya rabun jauh dan tidak dapat melihat dengan jelas. Direktur H, apakah ada yang salah dengan otakmu? Dia adalah menantu keluarga Ren yang tidak berguna. Bintang mungkin muncul di vila nomor satu. Jangan khawatir, Tuan Tia. Pemilik vila lainnya menggunakan kartu pemilik bintang tujuh. Sedihkan oleh kami. Pak, tolong tunjukkan kartu Anda. Selama aku mau, seluruh Dinho adalah milikku. Bagaimana dengan KTP itu? Lucu. Seluruh PICLEI, bernilai setidaknya 10 miliar. Sekalipun kami berempat keluarga bergabung, kami mungkin tidak bisa mendapatkannya. Orang miskin dan rendahan yang berbicara dengan baik. Jika Anda belum menerima kartu identitas Anda, maka itu bukan pemiliknya. Kami menerima kartu, bukan orang. Atau berikan kalimat yang menerima kartu tetapi tidak menerima orang. Memang benar mata anjing juga menunduk saat melihat manusia. Anda. Tuan Tia, orang ini jelas bukan bos kita. Saya masih sibuk, mohon maaf. Oke, mengundang. Anak, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Kakak, belum beberapa hari sejak kamu menikah. Siku telah mengarah keluar. Dan bahkan membantu suami yang tidak berguna itu berbohong. Itu benar. Di bawah jembatan, katanya di bawah jembatan, dan katanya di vila. Mati untuk seorang sarjana. Beberapa orang. Diep pam, ayo pergi. Tidak diperlukan penjelasan. Jangan pergi, oke? Bukankah kalian bilang sesuatu seperti tamfantam akan datang? Kamu ada di mana? Bukankah itu hilang? Tamfantam, tuong kintiba. Terima kasih banyak.